6 Produk Susu Terbaik Untuk Anak Kucing Tahun 2023 Banyaknya susu yang dihasilkan anak kucing harus diperhatikan sebagai pengasuh kucing, terutama bila di dalam rumah terdapat kucing betina. Jadi cepat atau lambat kita akan menghadapi situasi di mana kita harus merawat anak kucing. Sama seperti manusia, anak kucing membutuhkan perawatan yang tepat. Anda tidak bisa melepaskan begitu saja. Sebagai pemilik, Anda harus membantu ibu merawat anak-anaknya. Mulai dari menyediakan tempat tidurnya hingga menyediakan makanan dan minuman. Untuk anak kucing, minum susu juga penting agar pertumbuhan tidak terganggu. Padahal induk kucing memiliki susu alami. Namun secara umum, pemelihara kucing masih menawarkan lebih banyak anak kucing. Terkadang ada juga pemilik yang mengadopsi anak kucing tanpa induk. Jadi Anda tidak perlu mencari susu untuk anak kucing. Tentunya dalam memberikan susu pada anak kucing harus memperhatikan porsinya agar kucing dapat tumbuh dengan optimal. Berikut adalah beberapa langkah berdasarkan merek. 1. Pengukuran susu dari anak kucing yang tumbuh paling atas. Susu kucing KMR Top Grout Kitten Milt terdiri dari satu bagian susu dan dua bagian air. Misalnya, jika Anda menakar satu sendok makan susu, itu akan mengandung dua sendok makan air. Pedoman penggunaan Top Grout Kitten Milt di atas adalah ukuran yang saya ambil dari resources.bestfriends.org. Saat menyiapkan susu dengan pertumbuhan tertinggi, ingatlah agar tidak terlalu kental atau terlalu encer. Jadi, sebisa mungkin buatlah resep yang sedikit encer tapi tetap enak untuk diminum anak kucing. 2. Grousy Milt Menakar Susu Jumlah susu grausy untuk anak kucing adalah 1 sachet 20 gram. Anda dapat mencampurnya dengan 40 ml air. Oh ya, campurkan dengan air hangat dan berikan pada kucing saat susunya sudah dingin. Cara membuat susu pertumbuhan anak kucing. Panaskan air hingga 40-50 derajat. Tuang kantong susu bubuk ke dalam botol jug. Campurkan 40 ml air hangat. Campur dengan baik. Sajikan dingin untuk kucing. Dengan bantuan dot kecil, Anda dapat memberi tahu dia mengapa itu dijual. Dot khusus kucing di toko online. 3. Mengukur Susu Bayi Kucing Dari Royal Cane Milk Kitten Anda dapat menentukan porsi Royal Chance Baby Chat Milk Kitten. Kitten 0-1 minggu tanda hubung lebih besar dari 2-4 ml per minum 7x sehari. Anak kucing 1-2 minggu tanda hubung lebih besar dari 5-10 ml per minum 6x sehari. Anak anjing umur 2-3 minggu tanda hubung lebih besar dari 10-15 ml per minum 5x sehari. Informasi tentang pembuatan susu dapat ditemukan di bagian belakang kemasan. Atau Anda bisa membuat perbandingan 1 sendok susu dengan 2 sendok air. Intinya selagi masih cantik, jangan terlalu banyak udara. 4. Takar Susu Kucing Wiskas Wiskas Chat Milk adalah susu cair. Jadi Anda tidak perlu mengukur udara campuran. Namun berikan dosis yang tepat agar tidak berlebihan. Informasi lebih lanjut tentang dosis. Seberapa sering sebaiknya memberi susu pada anak kucing? Bisa Anda baca pada artikel di bawah ini. 5. Pengganti Susu Terukur Long Life Pengukuran Susu Kucing Long Life 1 sachet susu untuk setiap 100 ml air. Jadi cukup campurkan 100 ml air hangat per 1 sachet dan berikan dingin. Jika 100 ml terlalu banyak untuk Anda, buat setengah sachet saja. Jadi airnya cuma 50 ml. Ya, dosis maksimumnya adalah 150 ml per hari, jadi jangan minum lebih banyak. 6. Takar Susu Dari Merek Beruang Untuk Anak Kucing Jika ingin memberikan susu bear brand pada anak kucing, sebaiknya berikan hanya 5-15 ml per pemberian. Dan Anda bisa membiarkannya selama 3-4 jam dari pagi hingga malam. Perkataan, kalau susu beruang pasti tidak disarankan. Meskipun ini adalah susu bebas laktosa. Namun, itu tidak dirancang khusus untuk anak kucing. Karena itu, lebih baik menggunakan susu yang berbeda. Kecuali jika kucing tersebut adalah orang dewasa yang baru. Terima kasih telah menonton!